ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama saya yengki charlito yengki indiasudo ya oke teman-teman kali ini kita bahas antena lagi untuk antena ht ada beberapa pertanyaan kadang-kadang sering banyak banget ditanyakan antena ht ini cocoknya pakai apa antena ini cocoknya pakai apa jadi saya selalu katakan ada beberapa antena yang sering saya sebutkan namun kali ini modelnya gimana seperti apa itu kita tampilkan disini ya saya tampilkan di youtube kita kali ini sehingga anda bisa apa namanya memilih antena tersebut kemudian antena-antena ini yang saya tampilkan disini adalah original semua jadi ini antena-antena original yang nanti bisa anda dapatkan pada link yang akan saya berikan di deskripsi ya anda cari disitu sudah pasti original ya tapi sebelum kita mulai kita ngopi dulu kopi hitam kelihatan gak kelihatan gak nah tuh hitam ya oke kita ngopi dulu bismillah ya kata mas diri wah kalau di klik ada iklannya iklannya untuk beli kopi belum bisa beli radio yang mahal-mahal masih bisa untuk beli kopi oke buat teman-teman semua ya ada beberapa pertanyaan saya selain mungkin ini bagi yang nyubi ya yang bagi yang nyubi artinya bagi yang baru baru mau belajar berkomunikasi atau baru mengetahui cara berkomunikasi kadang-kadang mereka bertanya HT ini jangkauannya berapa kilo jangkauan berapa kilo itu tergantung ini ya antenanya matching di frekuensi yang kita inginkan apa enggak sama power tapi power itu kita nomor 2 akan dulu ya sekarang yang kita pertama yang utama adalah antena dulu ya kalau antena udah bagus baru power jadi percuma power besar antenanya enggak bagus mubasir ya seperti itu jadi enggak bisa saya ditanyain berapa kilo kalau antenanya jelek power gede ya sama aja jaraknya deket tapi power kecil antena bagus lebih jauh daripada yang power gede tadi karena terbuang percuma powernya dan itu yang bisa saya sampaikan jadi buat teman-teman antara 5 watt sama 10 watt itu enggak jauh beda tergantung antenanya jadi jangan ditanya berapa kilo itu tergantung posisi kita dan antenanya posisi terbuka antena bagus sudah pasti jauh ya tidak ada standar untuk itu kalau ada standar untuk itu baru bisa kita sampaikan ini sekian kilo ini sekian kilo tapi enggak ada ukuran standarnya enggak ada standarnya apa apakah bumi ini enggak ada bangunannya kalau bumi ini flat enggak ada bangunannya cuma kita berdiri disitu nah itu saya bisa tentukan berapa kilo tapi ini enggak bisa di lingkungan saya disini sama di lingkungan Anda semua disana beda pasti beda saya bilang disini 10 kilo disana hanya 1 kilo bisa saja ya seperti itu jadi enggak bisa dijawab berapa kilo sekali lagi saya enggak bisa jawab tapi yang saya bisa jawabkan semakin bagus antena Anda semakin jauh itu saja oke nah ada lagi satu pertanyaan dari teman-teman bang saya enggak bisa buka repeater ya padahal repeaternya antenanya bagus resipnya bagus tapi enggak bisa ada dua kemungkinan yang pertama mungkin antena repeater Anda itu resipnya yang kurang bagus atau transmitnya yang kurang bagus tapi kalau transmitnya antenanya sudah bagus resipnya sudah bagus berarti satu dari jarak jangkauannya Anda posisi di mana Anda mungkin posisi tempat tertutup atau pergunungan atau mungkin antara repeater sama penerimanya beda ketinggian biasanya yang sulit itu adalah posisi kita lebih tinggi dari repeater itu yang sulit ya sekali lagi posisi kita lebih tinggi dari repeater itu yang sulit tapi kalau repeater lebih tinggi dari kita itu lebih mudah kita atasi tapi kalau repeater lebih rendah dari kita sementara kita posisi di perbukitan atau gunung itu yang sulit karena elevasi antara repeater sama elevasi antara kita berdiri itu sudah berbeda jauh ketika ada hambatan sulit sekali karena posisi Anda sudah tinggi dan terhambat sementara repeater Anda di bawah tapi kalau repeater di atas ada hambatan sedikit pun di bawah repeater Anda masih bisa menjangkau karena posisi repeater di atas posisi elevasinya itu yang menyebabkan teman-teman ya yang kedua mungkin kontur tanah atau elevasi pengaruh ya yang kedua antena dari hati kita ketika kita mau memancar kita harus sesuaikan antena hati kita terhadap repeater yang akan kita tuju gitu ya misalnya antena di pasaran itu adalah antena yang biasa bekerja di amatir mungkin bisa dirapi mungkin bisa di orari tapi jarang sekali antena itu yang matchnya di atas di pergensi komersial atau pergensi repeater yang dipakai untuk kegiatan ya biasanya udah ada di kepala 16 kepala 15 kepala 17 itu sudah gak bisa antena standar itu sudah gak bisa sebenarnya tapi kita paksakan kita usahakan repeater kita sejauh mungkin padahal ini juga pengaruh ya oke sekarang kita akan adakan pembuktian nanti tapi saya sekarang mau memberikan sedikit solusi bagi anda semua ya jadi kadang-kadang kan kita gak bisa nge-matkan antena itu mau gimana saya mau nge-matkan gimana pak nah yang pertama tadi adalah match antena yang kedua adalah gen sebuah antena jadi begini teman-teman ya semakin panjang antena itu semakin tinggi gennya dibandingkan yang pendek ya nah apalagi panjang tinggi gennya kemudian matching itu luar biasa tapi untuk ngatasin supaya anda tidak kecewa kalau anda pakai antena bawaan pasti kalau anda kerja di frekuensi yang lain kan mungkin matchnya mungkin gak match ya tapi akan anda terbantu dengan gen sebuah antena nah ini ada antena yang memang saya selalu sampaikan ditanya pakai apa pak pakai apa RH77B nih ini RH77B jadi RH77B yang asli itu warnanya seperti ini tidak ada warna abu-abu dan harganya minimal 85 ribu di pasaran kalau di bawah itu berarti dipertanyakan ya jadi jangan jangan salah ya makanya saya bilang kalau anda membeli sebuah antena ya harus dilihat ini ciri-cirinya di antena yang asli adalah seperti ini ya antena yang asli pemungkusnya seperti ini warnanya ya oke nanti akan kita lihat secara dekat jadi ada tiga macam konektor dari D antena RH77B ya jadi kalau anda nanti pak saya punya radionya bofeng bofeng itu ada macam-macam UV5R sama bofeng UV9R plus new ini yang plus new itu beda yang plus new beda seperti ini keluar dia ya nih keluar konektornya nah kalau yang lama atau yang bukan new yang UV9R pro itu masuk ke dalam sehingga ketika anda dapat bofeng UV5R atau UV9R pro atau UV9R plus atau bofeng-bofeng yang lain selain UV9R new plus new itu seperti ini konektornya anda lihat ya ini namanya SMA female ya karena dia tidak ada cendilannya maksudnya apa nonjol-nonjol tidak ada masuk ke dalam semua nah ini namanya SMA female jadi kalau anda punya bofeng yang masuk bukan yang keluar seperti ini ya jadi bukan keluar seperti ini oke saya ambilkan contoh radionya nah ini saya pakai alinko aja alinko ini sama kebetulan sama dengan bofeng nah ini masuk ya ini keluar kalau yang masuk ini SMA male makanya ya kalau yang masuk female sorry SMA female yang masuk ini tadi ya ini ya tadi ya SMA female ini untuk bofeng dan sebagainya yang masuk seperti ini masuk ke dalam kita puter nanti ya ini RH 77B yang female oke kemudian ini yang konektornya keluar ini male nah seperti ini konektornya ya mana yang male nah ini ini RH 77B juga nah ini RH 77B eh ya nah kadang-kadang kan di bombungkusnya gak ada keterangan nih ya gak ada keterangan female male gitu gak ada oh ada male jadi SMA M mana ya kediatan gak ini ada ternyata ini ini SMA M fokus ya M kalau yang female SMA F nah itu F oke jadi M dan F nah ini M male jadi kalau yang male seperti ini anda bisa lihat kelihatan gak nah fokus ini fokus kameranya malah ke depannya sebentar nah ini oke seperti itu ya ini dia tonjolannya masuk ke dalam terus ada lancip-lancipnya itu nah ini namanya male ya ini SMA male jadi jadi bedanya female sama male saya bisa perhatikan ya jadi yang sebelah kanan yang sebelah ini 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 female yang masuk ke dalam ini yang male oke seperti itu nah ada lagi satu ada lagi satu yang BNC nah kalau teman-teman belum tahu yang BNC BNC kayak apa BNC kayak ini kita buka lagi satu lagi ini masih RH 77B ya nah ini BNC tinggal Anda putar di apa namanya di radio Anda Anda putar aja ini yang BNC jadi sudah jelas ya tiga konektor ini sudah jelas ya yang yang sebelah sini ini BNC ini male ini female oke tiga konektor yang sudah kita sampaikan di sini nah ini semua ada di rumah HT ada di rumah HT bagi Anda yang mau cari D-antena asli silakan Anda kalau yang di Jogja atau dekat-dekat kota Jogja Anda cari aja di rumah HT karena untuk penjualan resmi asli dari D-antena itu dari rumah HT jadi kalau Anda mau cari D-antena yang asli silakan ke rumah HT kemudian Anda juga bisa ini masih sama satu produknya juga sama persis ya Anda boleh juga pakai DRC Delta Romeo Charlie DRC CR88S ya DRC CR88S ini juga sama dengan D-antena modelnya sama SWR-nya memang agak sedikit di bawah D-antena tapi masih bisa dipakai ya tapi utamanya yang pertama saya selalu sarankan yang D-antena kalau ada Anda cari D-antena dan itu tokonya tadi ya Anda cari di rumah HT kemudian alternatif yang kedua yang kalau mungkin Anda nggak suka yang terlalu besar tapi ini sebenarnya malah lebih bagus ya yang kayak gini ini lentur banget nih Anda bawa itu Anda taruh di kantong nggak patah ada sih yang gampang patah tapi panjang tapi ringan nah kayak gini LIDI yang kayak LIDI yang kayak LIDI ini kalau di D-antena dinamakan RH771S RH771S seperti ini Anda lihat RH771S nah cuman kelemahannya RH771S itu disini ya teman-teman ya ketika Anda taruh di belakang Anda duduk ketekuk disini bengkok lama-lama patah kelemahannya disini ya ringan tapi memang ringan ringan terus kelihatannya ringkas gitu padahal panjang ya sama nah kalau mau dibawahnya sedikit ini RH519 dibawahnya sedikit ya tapi ini dengan antena bawaan hampir sama risipnya memang lebih peka ini RH519 tapi pancarannya hampir sama cuman bedanya ini bisa dimetkan kita potong ya RH519 nah buat teman-teman itu ya RH771S ini juga bisa jadi alternatif buat Anda untuk mengganti antena hati Anda tapi kelemahannya disini ini yang saya sebutkan tadi di ujung sini ya tuh sini ya itu kelemahannya karena dia jadi kalau Anda senang yang ini ya kalau memang gak pernah ditaruh di belakang hanya pegang ya ini boleh lah ini kan ringan ya oke mungkin kalau Anda rasa saya tidak suka yang di antena Anda bisa milih DRC DRC lagi sama SR72S kemana ya nah SR72S atau 72Sera ya ini juga sama teman-teman dengan di antena tapi kualitasnya jelas pasti di bawah di antena nah pembungkusnya yang asli DRC seperti ini warnanya oke oke jadi saya sudah sebutin tokonya untuk Anda bagi Anda yang mungkin mau beli produk-produk di antena yang asli ya silahkan ke rumah atau link yang akan saya tampilkan nanti ada di deskripsi ya oke kalau begitu ini kita masukin sekarang adalah pembuktian pembuktian mungkin saya butuh satu antena nah ini saya pakai yang mail aja kebetulan saya ada punya mail beberapa ya kita akan melakukan sebuah pembuktian kalau antena yang match itu pasti pancarannya lebih kuat dibandingkan yang tidak jadi kita akan coba buktikan apakah itu mitos apa betul teori prakteknya sama kita akan buktikan oke jangan kemana-mana tetap stay tune di channel ini supaya Anda tetap mendapatkan sesuatu yang baik di channel ini sehingga ketika Anda membeli suatu produk ketika Anda membeli sebuah produk itu tidak lagi Anda ragu-ragu ya untuk ini semuanya sudah saya review ya jadi nanti saya akan tampilkan di link deskripsinya supaya Anda bisa nonton videonya lagi ya karena kalau nyari susah video biasanya sudah sekitar 700 video jadi kalau Anda cari ya pasti pusing ya oke kita akan buktikan untuk apakah antena yang matching itu sinyalnya lebih kuat daripada yang tidak mari kita coba kita buktikan sama-sama tentu di channel kita yang selalu tunggu-tunggu ini ya untuk sekali lagi untuk GV tunggu aja waktunya ya tapi supaya kita tidak tegang kita minum kopi dulu mas Deri kopi dulu ya mas Deri oke buat teman saya nih yang ke delta ini ngopi dulu oke kita lakukan pembutian untuk sebuah antena yang matching sama yang tidak jadi antenanya sama kita akan coba menggunakan RH519 ini dua biji ini kemudian kita pakai satu buah radio Baufeng UV9R plus new kemudian kita punya alat namanya field strength meter field strength meter itu untuk mengukur kekuatan sinyal jadi nanti katakan ukur jarak dekat aja gak usah jauh-jauh sehingga betul-betul kita tahu bagaimana hasil dari keluaran dari sebuah antena oke kita langsung coba kita gunakan mungkin powernya low saja supaya pembacanya lebih akurat oke langsung aja kita tes semoga ini bisa menjadi pertimbangan dalam menentukan sebuah antena dan tidak lagi mempunis kalau ada sebuah repeater anda punis suara repeaternya kurang bagus padahal antena anda tidak sesuai dengan frekuensi repeater tentunya anda tidak bisa membuka kalau sudah posisinya sangat jauh oke mari kita buktikan membuktikan sebuah teori dimana antena itu kalau dipasang pada sebuah radio jika antena itu matching tentu power yang dikeluarkan adalah maksimal atau efekensinya bisa sampai 99% nah ini saya akan mencoba di sebuah frekuensi yang antenanya sudah saya matchkan yang satu ini sudah saya matchkan jadi jangan dikira yang panjang ini lebih kuat atau gimana nanti kita lihat saja kita buktikan ini sama-sama antena ukurannya sama maksudnya lambdanya sama tapi frekuensinya nanti akan menentukan panjangnya oke ini H519 nah ini frekuensi sebentar ini sudah low jadi ini kita mancar low power sekarang kita akan coba klik strength meter kita ini kan mentok 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 atau jarak segini aja supaya tidak bergerak bergerak kita coba disini nanti tinggal masang nanti kita bisa lihat oke kita kasih jarak sedikit ini saya shootingnya ada kurang tinggi filter meter kurang tinggi saya untuk agak naik sedikit supaya shooting annya oke ini ibaratnya sebuah repeater repeater kan umumnya lebih tinggi daripada yang transmit ya oke kita fokus oke sudah fokus kita coba tes ini low power kita taruh saja di angka 20 pada antena ini pada antena ini kita taruh di angka 20 jadi ini antenanya standar belum saya apa-apakan ini matchingnya di frekuensi amatir 20 ya oke frekuensinya 155 300 ini antenanya yang sudah kita matchingkan kita akan pasang di radio ini tanpa kita gerakan ya posisinya kita tahan kita pasang nah kita akan lihat apa yang terjadi apakah sinyalnya naik apa turun anda bisa lihat anda bisa lihat kalau mau dilihat dari dari fisiknya saja ini lebih panjang ya fisiknya lebih panjang tapi ini kan gak matte di fregensinya tadi angka menunjukkan 20 disini 20 ya ingat 20 ini power saya gak ubah posisi saya pencet mentok artinya apa ketika antena ini matching efesensi sebuah radio ini menjadi 99% mentok ya sinyalnya mentok ketika anda ganti yang gak match maka dia akan turun efektivinya cuma 20 disini sinyalnya kita buktikan sekali lagi kita pencet tanpa rekyasa ini video tidak stop langsung kita ganti kita tahan radionya jangan sampai bergerak kita pasang oke sekarang kita transmit anda bisa lihat berapa anda bisa lihat berapa semua segitu anda bisa lihat segitu oke kalau mau penasaran lagi kita pasang lagi yang matching tadi kita pasang lagi sampai anda percaya bahwa teori itu benar antena yang matching itu akan bisa efesensinya 99% nah mentok ya ingat teman-teman mentok jadi bagi teman-teman semua bagi pemula maupun yang sudah biasa dengan HT itulah kita harus buktikan bahwa benar kalau antenanya matching itu powernya akan full keluar jadi ketika anda punya sebuah radio dengan antena yang tidak matching yang terjadi adalah powernya akan turun oke kita akan buktikan ini saya punya antena standar ya dari HT kita pasang apakah bisa mentok kalau mentok berarti dia bagus tapi kalau enggak ya sama aja kita lihat ya kita pasang enggak juga tapi lumayan 40 ya enggak juga tapi lumayan 40 nah yang saya sebutkan tadi ini mungkin tidak match juga bukan tidak match artinya ini masih masuk range-nya SWR SWR tapi tidak se-matching antena ini tapi ini gennya lebih besar apakah gen itu membuktikan pancaran yang lebih baik kita pasang aja ini supaya teorinya masuk jadi kita pasang kita transmitkan mentok ya mentok itu antena ini RH77B ini saya tidak matchingkan udah kita pakai aja tapi apa yang terjadi mentok bahkan lebih kuat kalau mau enggak percaya kita kalibrasi aja saya akan kalibrasi karena gennya lebih besar dia kita kalibrasi disini aja kita kalibrasi misalnya di 40 kita kalibrasi di 40 oke kita kalibrasi di 40 sekarang saya akan pasang antena yang matching dengan gen yang kecil apa yang terjadi nah tadi 40 ya ingat tadi 40 karena gennya besar ini gennya kecil dia hanya di sekitar itu meskipun dia matching tapi karena ini gennya besar maka dia sampai di 40 ya apalagi kalau ini memang betul-betul match di frekuensi yang kita inginkan pasti mentok lagi dia ya pasti mentok lagi seperti itu teman-teman jadi saran saya kalau anda mau tidak pusing-pusing ya cari antena yang lumayan seperti ini RH77B atau yang lain ini RH771S atau DRC 77 berapa tadi ya 72S SR72S oke mungkin ini satu video singkat yang bisa membuat anda bisa dicerahkan terhadap sesuatu problem yang mungkin ada saat Pak sedang bertanya-tanya Pak kok saya hatiku tidak jauh ya pancarannya itu tadi kalau antenanya yang tidak match maka frekensi yang anda pancarkan itu ataupun power yang anda pancarkan dari sebuah antena ini tidak akan sempurna ya kalau tadi anda pasang ini langsung contoh nih saya balik lagi ya teman-teman contoh ya saya akan balik lagi contoh kita ini kan tadi matchnya di atas ini saya bawa antena yang match ini ke frekensi di bawah contoh nih nah saya akan bawa kesini aja oke kita pencet ini 144 kita pencet ini frekensi amatir kita kalibrasi nah sudah mentok dia tidak naik ya aduh sorry kita kalibrasi sudah mentok hanya segitu teman-teman hanya segitu lihat sekali lagi nah hanya segitu ini sudah mentok resipnya sudah paling peka nah ini saya ganti standar ini di frekensi amatir kita lihat apa yang terjadi sinyal disitu kita lihat apa yang terjadi hah jauh banget ya plak mentok jauh banget ini matching di repeater frekensi repeater nah frekensi repeater saya pasang keluarnya anda bisa lihat cuman segitu kecil sekali 10% jadi sekali lagi teman-teman ya bagi anda yang memang radionya bekerja di frekensi atas 155 160 ya paling tidak anda bisa menggunakan antena RH519 ini yang bisa dipendekan ya dipendekan ujungnya dipotong pakai tang potong ya jadi ini antena yang bekerja di frekensi 155 MHz ya ini buat teman-teman saya yang ada di komunitas komando ya saya kasih tahu kalau anda beli RH519 anda potong sampai ukuran dari sini ya ukuran dari ujung sini sampai ujung antenanya itu 12 cm ya ini frekensi udah tinggi ini 155 ya dia bisa dari 150 sampai 158 jadi jadi kalau anda mungkin yang frekensi repeaternya masuk di 150 sampai 158 anda bisa menggunakan antena ini dengan panjang 12 cm ya RH519 dari dia antena asli itu 12 cm ya ingat dari ujung sini ujung ini besi ini sampai atas ujung antenanya itu 12 cm oke semoga ini bisa bermanfaat bagi anda teman-teman semuanya dan ini kalau standar anda bekerja di rapi dan di orari itu bisa menggunakan antena standarnya panjangnya 19 cm ini panjang 19 cm oke gak usah dirubah-rubah kalau anda di frekensi yang matir udah oke gak ada masalah nah namun ketika anda main di repeater yang di atas komersial atau komunitas itu anda bisa pendekkan seperti ini ini solusi bagi anda yang mungkin bisa menjadi bantuan ya terutama teman-teman yang mungkin memang repeaternya resmi dan itu berada di atas anda bisa menggunakan RH 519 ini sangat mudah untuk nge-matchnya dipotong-potong aja tapi jangan asal potong juga kalau gak penyalah tukur ya oke semoga itu pembuktian yang sudah kita buktikan tadi bisa bermanfaat ya sehingga anda bisa kembali berpikir untuk menentukan sebuah antena oke sebelum saya closing down dari sebuah video ini ada satu sedikit yang saya pesan buat anda semua ya dalam menentukan sebuah perangkat komunikasi jadi yang pertama adalah antena yang kedua baru radionya ya jadi radio itu berarti anda perlu yang sensitif kan yang sensitif yang bisa merisip tidak budek segala macam itu silahkan anda cari dan ada semua di review-review saya dan perbandingan perbandingan radio yang sudah saya sampaikan kepada anda semua dan kali ini saya sedikit memberikan pencerahan kepada anda untuk mengenai sebuah antena yang simple ya artinya dalam garis besarnya saja supaya anda bisa mengerti bahwa memang dari teori yang ada setelah kita buktikan tadi memang sebuah antena yang matching itu efesensinya dari kinerja sebuah radio itu menjadi 99% saya gak bisa sebut 100% karena pasti ada faktor error atau faktor yang loss sekitar 1% jadi kita meskipun itu sempurna tetap kita bilang 99% jadi seperti itu efesensinya jadi kalau antenanya matching seperti itu kalau antena tidak matching maka dia akan turun sesuai dengan efesensi dari sebuah antenanya tadi jadi itu dia makanya kadang-kadang saya selalu kalau tanya antenanya cocok anda bingung mau nge-matkan bagaimana caranya silahkan anda bisa pakai RH77B yang selalu saya sampaikan kepada anda semua atau ARH770 ya ARH770 itu yang super stick anda tarik jadi tidak separuh-separuh tariknya semua langsung full bekerja dual band VIF dan UHF tidak perlu dimatchingkan silahkan anda pakai oke semoga ini bermanfaat bagi anda semua yang baru akan memulai belajar berkomunikasi atau yang mungkin sudah bertahun-tahun komunikasi tapi ada kendala nah ini kendalanya mungkin dari tadi itu yang saya sampaikan pertama antenanya harus matching kedua gain sebuah antena jadi makin panjang antena itu makin baik kalau dia masuk di frekensinya jadi gainnya makin tinggi kalau yang ini panjang belum tentu makin bagus karena ini sama tipenya RH519 panjang belum tentu makin bagus tapi yang jelas harus sesuai dengan frekensi yang kita gunakan ya jadi dia akan lebih maksimal oke sekian saja dari saya semoga ini bisa bermanfaat sehingga anda dalam menggunakan sebuah radio bisa lebih maksimal lagi dan mungkin yang lalu-lalu mungkin anda bingung bagaimana caranya saya harus mencari sebuah perangkat radio atau sebuah antena maka mudah-mudahan ini bisa mencerahkan anda semua oke sekian saja dari saya semoga bermanfaat yang di Charlie itu yang di India selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Bratuh Sementri Bye-bye